Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Saya ucapkan selamat datang untuk semua peserta bincang-bincang bisik kita pada malam hari ini Yaitu bincang santai seputar ilmu kesehatan yang sebenarnya rutin nih Harusnya dilakukan oleh Rasudibala Raja setiap bulannya Cuma kemarin kita sempat libur satu bulan karena menginjak bulan puasa ya Bulan Ramadan biar semua teman-teman dan sahabat Rasudibala Raja Lebih banyak bisa menggunakan waktunya untuk beribadah gitu ya Jadi sebelum saya mulai saya ucapkan terlebih dahulu Minal Aydin Wafaizin, mohon maaf lahir dan batin Saya dokter Arga mewakili Rasudibala Raja juga mengucapkan mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan yang baik itu disengaja maupun tidak Oke saya buka sekali lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Kita jumpa lagi nih biasanya sama Dr. Devi Hari ini saya take over dulu Tugasnya jangan kangen dulu Nanti insya Allah akan ketemu lagi sama Dr. Devi di Bisik-Bisik selanjutnya Hari ini Bisik akan bahas tentang problematika kehidupan kaum milenial nih Sebenernya gak cuma kaum milenial sih Jadi biar seluruh orang di Indonesia banyak ya mostly Mungkin menemui beberapa kesulitan, beberapa masalah di hal yang akan kita bahas hari ini Jadi mungkin teman-teman udah lihat nih Beberapa kali Rasudibala Raja atau saya atau Dr. Patsy, Dr. Devi itu Bikin reels, bikin IG story mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini Jadi Bisik hari ini, bincang santai seputar ilmu kesehatan Tema kita pada hari ini adalah Aku gak mau gemuk, kalau kamu gimana? Nah jadi udah ketahuan tuh Dari judulnya yang akan kita bahas adalah seputar kegemukan dan obesitas Bergabung bersama kita juga nih Dr. Patsy, hai dong Hai, selamat malam Dr. Arga Selamat malam Dr. Patsy Ini sebelum nanti aku lanjutin, kita lagi bahas sedikit nih dok Soal obesitas Jadi hari ini kita bahas tentang obesitas ya dok ya Judul topik kita sih Aku gak mau gemuk, kalau kamu gitu ya Jadi kalau dari Kalau dari Beberapa Artikel atau bahkan Riset-riset data yang dikeluarkan sama Kementerian Kesehatan Lebih dari 40 juta nih dokter nyata Orang dewasa di Indonesia itu mengalami masalah obesitas Bahkan gak cuma ke obesitas sih Mulai dari overweight Sampai obesitas Bahkan sampai yang grade 2 tuh Jadi kalau dari Saya boleh kutip risk as das tahun 2013 Itu menyebutkan bahwa orang Indonesia itu Di usia Bahkan di usia 5 sampai 12 itu udah mulai mengalami obesitas Terus angkanya tuh masih tinggi banget dok Sekitar 18,8% Dan itu yang terdiri dari cuma yang overweight Obesitas grade 1 Sampai bahkan obesitas grade 2 Jadi kalau kita bisa bilang bahwa Kayaknya nih Orang Indonesia nih Triple burden gitu ya Atau double burden Ada yang underweight Ada yang Kalau anak-anak tuh ya dok ya Kemarin sempat mungkin beberapa artikel bahas tentang White faltering Tentang stunting Tapi juga Ada burden yang lain Atau ada beban yang lain Yang dipikul sama orang Indonesia Yaitu obesitas Nah hari ini apa aja sih yang bakal dibahas Oleh dokter Betsy Aku izin ya dok ya Sebutin poin-poin apa aja nih yang bakal kita bahas Sebelum aku bahas Aku perkenalkan dulu nih Mungkin buat teman-teman yang Udah pernah ketemu Atau bahkan yang belum pernah ketemu Sebelumnya ini adalah Dokter Patricia Amanda Akrapnya sih Kalau aku sih udah akrap sih dok ya Jadi aku manggilnya dokter Betsy Jadi dokter Betsy ini Atau dokter Patricia Amanda ini Dia adalah dokter spesialis gizi klinik di RSUD Malaraja Nah hari ini Kita bakal bahas tentang obesitas Mungkin nanti akan ada forum diskusi juga Kalau misalnya dirasa kayaknya belum Kok belum puas nih Masih banyak yang mau ditanyain sama dokter Betsy Aku buka nih ya dok ya Jadi dokter bisa ketemu dokter Betsy Setiap hari Selasa Sama hari Kamis Startnya mungkin jam 8 atau jam 9 Kita mulai buka poli ya dok ya Poli Gizi Nanti bisa ketemu langsung sama dokter Betsy Nah Jadi hari ini Beberapa hal yang bakal kita bahas Adalah satu Kita mau tahu nih Sebenarnya kegemukan sendiri itu penyakit bukan sih Yang kedua Terus kita deteksi dini Cara tahu kalau Oh aku ini udah terlalu gemuk Atau semisalnya Udah mulai ada overweight nih Itu gimana caranya Jadi deteksi dini dari kegemukan Terus juga Dampak dari kegemukan sendiri itu apa Terus Apa sih yang bisa bikin kita gemuk Atau apa sih Hal-hal yang bisa bikin Seseorang itu Kena obesitas Dan yang ketiga nih Biasanya yang paling ditunggu-tunggu Yang terakhir nih dok Yang biasanya paling ditunggu-tunggu Apa sih yang bisa kita lakuin Untuk mencegah obes Sama satu lagi Kalau udah obes nih Apa sih yang harus dilakuin Yang bisa dilakuin Itu apa aja Sama nanti Aku sih dapet bocoran dari dokter Betsy Kita bakal Bahas Beberapa mitos ya dok ya Tentang obesitas Nah Yang terakhir nih Biasanya ditunggu-tunggu nih Sama teman-teman Di SIG Teman-teman RSUD Sahabat RSUD Bahwa Ada tiga Hadiah menarik Buat Peserta Atau teman-teman Yang udah join Yang paling Keliatannya excited Nanti Ada Orang backstage nih Kak Devi Dokter Devi Bakal bantuin Untuk aku Sama dokter Betsy Pilih Siapa aja yang bakal Dapat hadiahnya Gitu ya Oke dokter Ini kayaknya Semoga Pembukaannya udah cukup Aku sekarang mau kasih Waktu dan tempat Dan kesempatannya Aku persilahkan dokter Betsy Untuk kayaknya sih Bakal banyak banget nih Insyaallah yang bakal Excited dan Mau join Sama kita hari ini Mangga dokter Betsy Silahkan Oke Terima kasih dokter Harga Atas Pembukaannya Yang begitu Ceria Ya dok ya Jadi Malam ini Kita mulai aja nih Tanpa berlama-lama Karena Ini kan biasanya Kita punya kurang waktu Kira-kira Hanya 60 menit ya dok ya Durasinya ya dok ya Dan saya yakin 60 menit Kayaknya Pasti kurang tuh Untuk membahas Apa yang Hari ini Bakal kita bahas Jadi yang pertama Kan banyak nih Orang yang bertanya-tanya Kegemukan itu Penyakit bukan sih Gitu kan Karena Penyakit itu kan Biasanya kan Sesuatu yang menimbulkan Rasa tidak enak Atau menimbulkan Sesuatu yang Harus Mencari pertolongan Segera Nah ternyata Memang kegemukan ini Adalah suatu penyakit dok Karena Kegemukan ini Memang walaupun Tidak dirasa Kayaknya gak apa-apa kok Gitu Tapi ternyata Kegemukan ini Sudah menjadi Suatu masalah kesehatan Dan juga Sudah menjadi Akar dari Berbagai penyakit dok Contohnya nih Penyakit yang bisa Dicetuskan Oleh kegemukan Seperti Kencing manis Tekanan darah tinggi Terus ada beberapa Yang mungkin Invertil Atau Tidak subur ya Pada usia-usia produktif nih Makan eh Kenapa sih Kok udah menikah Lebih dari satu tahun Tidak melakukan Kontrasepsi tertentu Kok gak hamil-hamil Gitu ya Atau gak Mungkin ada sakit jantung Stroke juga Dan itu tadi yang Seperti dokter Sudah kemukakan sebelumnya Bahwa Obesitas ini Sudah menjadi Salah satu masalah Kesehatan terbesar Di dunia Dan juga Angkanya ini Semakin tahun Semakin meningkat dok Dan Ternyata Meningkatnya pun Enggak cuma Di negara maju loh dok Kalau misalkan negara-negara yang Seperti negara barat ya dok ya Tapi kita negara yang Negara berkembang Negara-negara di Asia Tenggara pun Sudah banyak Mengalami Masalah obesitas ini Dan Balik lagi Menyerang siapa saja Jadi bukan cuman Sekedar orang tua Atau mungkin Dewasa Tapi ternyata Dari anak-anak pun Sudah mengalami obesitas Dan Bukan cuman di perkotaan loh dok Di pedesaan pun Sudah beberapa Mengalami obesitas Hanya mungkin memang Screeningnya Atau Tangkapan kasusnya Masih belum ada Itu Termasuk di Rumah sakit kita ya dok ya Bahkan Kayaknya beberapa Kemarin itu tuh Ada Di ruangan saya Ada yang satunya Kecil banget Yang satunya Gemuk banget Bahkan itu Umurnya waktu itu Kalau bisa saya ingat-ingat Kayaknya baru 5-6 tahun Atau bahkan Kurang dari itu ya dok ya Siap Jadi kayak jempol sama lagi Iya Jadi Di depan mata Ini ada 2 pasien Yang jomplang Jauh berbeda Siap dok Silahkan dilanjut Oke Kemudian Kita lanjut ya Ke deteksi kegemukan Gimana sih Cara kita Mendeteksi Kegemukan Jadi Sebenarnya Untuk mendeteksi Kegemukan ini Tidak sulit dong Nggak perlu tuh Yang namanya Alat-alat tertentu Atau Alat-alat yang canggih Bahkan sebenarnya Dapat kita Deteksi sendiri nih Di rumah Itu Yang pertama dilakukan Adalah kita harus Menentukan dulu nih Status nutrisi Seseorang Yaitu dengan cara apa Berat badan Dan juga tinggi badan Berat badan Gampang ya dok ya Kita tinggal Nimbang nih Di rumah Kalau di rumah Nggak ada timbangan Bisa juga ke Fasilitas kesehatan ya Kayak misalnya Klinik Saya yakin di klinik Juga banyak Atau Posyandu pun mungkin ada Atau di puskesmas Juga ada timbangan Nah untuk tinggi badan Juga mudah ya dok ya Menghitungnya Nah kemudian Nanti itu akan Dimasukkan ke dalam Rumus Yang namanya Rumus indeks masa tubuh Untuk menentukan Indeks masa tubuh kita Berapa sih Gitu Contohnya nih Misalkan Berat badan 60 kilo dok Kita hitung sama-sama nih 60 kilo misalnya Tingginya 150 Misalnya Nah cara hitungnya itu Tinggi badan Dalam meter Jadi kalau 150 cm Berarti 1,5 ya dok ya 1,5 1,5 Nah ini Indeks masa tubuh Orang tersebut Berat badan 60 kilo Tinggi badannya 150 meter 150 cm Adalah 26,66 kg Per meter kuat Artinya Sudah masuk ke dalam Obesitas Obesitas Oke dok Itu tadi cara Ngitung IMT ya dok ya Dok Boleh disebut juga Kita bilang kegemukan Kalau IMTnya berapa sih Sebenarnya Atau IMT normal itu Sebenarnya berapa sih dok Oke Kalau untuk IMT normal itu 18,5 Sampai 22,9 Itu masih kita bilang Normal Nah Kalau misalkan Di atas 22,9 Berarti 23 Kita 23 Sambung ke 24,9 Kita bisa masuk Ke dalam kategori Overweight Oke Belum obese tuh ya dok Masih overweight ya dok Belum Itu seperti Kayak Udah mulai lampu kuning nih dok Nah Ketika 25 Itu sudah masuk Ke dalam Obesitas Oke Itu Nah Kalau Angkanya di atas 30 Itu udah masuk Ke dalam Obesitas Kita bisa sebutkan Obesitas morbid Jadi memang Obesitas yang Memang perlu Penanganan yang lebih Intensif Dan lebih agresif Karena dikhawatirkan Resiko untuk Terjadinya Apa Penyakit Metabolik Itu semakin tinggi Oke Gitu Siap dok Nah kemudian dok Ini ada cara lain dok Yang ganteng dok Gak perlu Pimbangan Gak perlu Tinggi badan Oke Ya kita bisa Pake pita ukur Mengukur Lingkar perut Ya jadi Nah lingkar perut Coba siapa ya Diperiksa Buncit Perutnya Boleh ya Apa Kita ukur Gitu dicari ya Kita ukur Kita ukur Kayak kita biasa Di penjahit Dok Kita ukur ya Gampangnya Ncari Dok Perut yang sebelah Mana nih Yang mau di cek Biasanya Sebatas Puser ya Yang paling besar Biasanya Yang paling gampang sih Seperti itu ya Secara teknis Secara praktis Gitu ya Biasanya Kalau laki-laki Udah di atas Sama dengan 90 cm Kemudian yang Perempuan Di atas Sama dengan 80 cm 80 cm Iya Itu udah Rambu-rambu juga Tuh ya dok Buat kita kayaknya Kalau gak harus Watch out dietnya Ketemu dokter Patsy aja Langsung ya dok Atau nih Atau lagi Ada lagi Karena Baju Selana Mulai pada Sempit Yang biasanya Nah Biasanya nih Biasanya Temen-temen yang punya Seragam nih Kalau seragam kan Gak berubah-berubah ya dok Maksudnya Seragam kan Dari tahun ke tahun Segitu-segitu aja Tiba-tiba Tahun kemarin Longgar nih Eh tahun ini kok Dikancing aja Susah Atau kayaknya Kemarin pas puasa Masih longgar ya dok Tiba-tiba Abis makan opor Dua piring Berturut-turut Dua hari Langsung jadi sempit Gitu ya dok Jadi kayak apa Waktu puasa Merampi Dibayar dalam waktu Dua hari ya dok Kontan itu dok Dibayarnya langsung Berbunga lagi dok Ya oke Kemudian itu tadi ya Terus atau mungkin nih Orang yang mulai Merasa sesak Gini-gini Sesak itu dalam artian Biasanya Beraktifitas Rutin Jalan gesit Cepat gitu ya Gak ada masalah Ini kayaknya Baru jalan sebentar aja Kok kayaknya udah Engap ya Udah Susah Ya Atau naik tangga nih Bagi mereka yang Naik tangga Waduh Baru naik satu lantai aja Kayaknya udah kayak naik Dua lantai Atau tiga lantai Kemudian Juga Orang-orang Ada yang merasa Nyeri pada lutut ya Pada lutut-lututnya Gitu Jadi Karena kan lutut itu kan Tumpuan badan kita Jadi kalau semakin Berat Badan kita Berarti tumpuan Bebannya itu Semakin berat Gitu Jadi itu udah tanda-tanda tuh Kegemukan Gitu Dan biasanya pada perempuan Dalam usia Apa Produktif ya Biasanya mensnya Mulai tidak teratur Oke Jadi dari awalnya Mungkin cuma Masalah estetik aja Ya dok ya Gak bisa ngancingin baju Bajunya jadi Misalnya jadi kesempitan Cincinnya jadi kesempitan Sampai akhirnya Menimbulkan masalah-masalah metabolik Gitu ya dok ya Yang bisa bikin Atau bahkan Ada masalah endokrin Atau hormonal Dimana perempuan Bisa jadi gak teratur Mensnya Ternyata banyak ya dok ya Kalau kadang Ya Di luar body positivity Tapi Kegemukan ternyata Bisa jadi akar Dari berbagai macam Penyakit juga gitu Yang ternyata Butuh concern sendiri Gitu ya dok ya Oke Betul Oke Kemudian kita lanjut nih dok Kenapa sih Seseorang bisa kegemukan Ya kan Kenapa itu Seseorang bisa kegemukan itu Penyebab utamanya itu adalah Ketika energi yang masuk Jadi asupan makanan kita Yang masuk ke dalam tubuh itu Jumlahnya Lebih banyak Daripada Yang kita butuhkan Surplus istilahnya Sama Analoginya Seperti ketika kita nabung Jadi kalau kita nabung nih Di bank Makin hari Makin Tambungan kita Makin banyak dong Saldonya Ya kan Jadi kalau kita Punya gaji 10 juta Terus ditabung Kebutuhannya Kebutuhannya Cuman 2 juta Berarti kita nabung 8 juta kan Makin lama Makin Nabungnya banyak tuh Nah itu yang menyebabkan Kegemukan Beda lagi Beda lagi Kalau misalkan Kita Butuhnya Harian kita 10 juta Gajinya 10 juta Ya pas dong Makanya ada kan Yang berat badannya Oke stabil Aja disitu Tapi kebanyakan Kelebihan nih Jadi kita Perlunya Biasanya Kalau Dewasa normal itu Kira-kira butuhnya 1700 sampai 2200 Kilokalori Tergantung dari Tinggi badan Berat badan Usia Jenis Kelamin Dan juga Aktivitas fisik Jadi kalau misalkan nih Berat badan Tinggi badan Misalkan orang yang tinggi 170 cm Pasti beda dong Kalau Sama yang tinggi badannya 160 cm Kebutuhannya Walaupun kebutuhannya itu Mungkin Nggak akan jauh berbeda Mungkin beda 50 kalori Beda Sedikit lah Ya Kemudian Berat badan juga begitu Karena kan berat badan Orang semakin berat Sebetulnya Kebutuhannya semakin Besar Kemudian Ada juga Faktor tadi Usia Jadi usia orang Semakin tua Kebutuhannya Sebetulnya Semakin rendah Jadi Misalkan nih Iya Semakin rendah Karena kan Proses metabolismnya Sudah berjalan Lebih lambat Dibadikan orang yang Lebih muda Ya Jenis kelamin juga Begitu Jangan Samakan perempuan Dengan laki-laki Itu pasti Ya Dan juga Yang paling terakhir Adalah Aktivitas fisik Jadi kan ada nih Orang yang Kerja lapangan Yang Baru Apa Setiap hari Jalan Menter Survei Naik tangga Kemudian Melakukan aktivitas Ada juga Orang yang Bekerja di belakang meja Nah itu Tentu saja Kalori yang dibutuhkan Yang keluar Pasti Ya beda Orang yang Kerja lapangan Tentu saja Gitu Kemudian Selain hal-hal tersebut Memang tidak bisa dipungkiri Bahwa Adanya faktor genetik itu Berpengaruh Jadi Biasanya Kalau orang tuanya gemuk Memang Anaknya Keturunannya Cenderung Memiliki Popresi Kegemukan Potensi Itu Potensi Harus Di Tanda Di garis bawah Potensi Kecenderungan Ada Pilihannya di kita Betul Saya bilang potensi Karena Kalau potensi Kan benar-benar jadi Tergantung dari Faktor Dari Faktor Lingkungan Kita Gimana nih Ada orang Orang tuanya gemuk Tapi kemudian Dia bisa Mampu Mengatur Pola hidupnya Kemudian Gaya hidupnya Diperhatikan Ya gak gemuk Sebaliknya Orang tuanya Gak gemuk Tapi Pola makannya Yang salah Atau aktivitas Yang kurang Akhirnya Akan jadi gemuk Juga Kemudian Yang tadi Yang hidup Tidak sehat Yang sedentary Yang lebih Banyak duduk Yang lebih Banyak Nonton TV Main gadget Dibandingkan Dengan Yang Aktivitas Aktivitas Dalam Artian Ada Pekerjaan Misalkan Pekerjaan Rumah tangga Atau Kemudian Orang yang Aktif Bergerak Olahraga Kemudian Ada juga Yang disebabkan Karena Adanya Penggunaan Obat-obat tertentu Ada pengobatan Obat tertentu Yang memang Cenderung Membuat seseorang Berat badannya Meningkat Kemudian Juga ada Faktor usia Yang tadi Sudah disebutkan Sebelumnya Karena Metabolisme Orang yang Usianya Lebih tua Lebih lambat Dibandingkan Dengan Yang usianya Masih muda Ada faktor Psikologis Yang namanya Faktor stress Faktor stress Pekerjaan Atau faktor stress Lingkungan Jadi ada beberapa Yang karena Faktor stress tersebut Cenderung Mungkin Napsu makannya Bertambah Atau Nyemilnya Tambah Gitu ya Terutama Pertama Biasanya Kalau Stress Ngelutnya Yang Gini Ngelut Ngelut ya Dok ya Kalau gak Ngelut Nomel Jadinya gitu ya Dok ya Tentang Ngelut Sambil nomel Gimana Gitu Gitu Baik Tadi Banyak tuh Sebenarnya Faktornya Yang bisa Kita Ada yang bisa Dimodifikasi Ada yang juga Enggak Tapi mungkin Hin-hinnya Tadi dokter Petsi juga Sudah Sebutin Beberapa Dari Aktifitas Fisik Kita bisa Siasatin Asupan Yang kita Dapatkan Dari luar Makanan Sama Pengeluarannya Secara Aktifitas Siap Dok Kalau Masalah Tadi Sudah disebutin Cara deteksi Apa yang bisa Nyebabin Kegemukan Kalau Dampaknya Sendiri Buat kita Apa sih Sebenarnya Kalau Kita Kegemukan Overweight Bahkan Obesitas Apa sih Yang bisa terjadi Pada Fisik Atau Tubuh kita Oke Kalau Misalkan Kegemukan Itu Biasanya Kalau Biasanya Saya bagi Antara Jangka pendek Dan Jangka panjang Oke Kalau Kalau Jangka pendek Sudah pasti Secara Tampilan Estetika Itu Kurang baik Ya Apalagi Kadang-kadang Di jaman Yang Seperti ini Kadang-kadang Jadi bully Shaming Jadi membuat Seseorang Secara Tidak Sadar Seperti Dibully Karena Dengan Tatapan Gak usah ngomong Di tatap Aja Kayaknya Langsung Aduh Gimana Jadi Satu Jangka pendeknya Adalah Estetika Tadi Kemudian Jangka pendeknya Lagi Adalah Ketika Kita Melakukan Aktifitas Lebih Mudah Merasakan Kelelahan Dan Juga Rasa Sese Ya Katakan Tadi Membawa Berat Badan Kita Yang Lebih Berat Nah Kemudian Ketika Beban Tubuh Lebih Berat Berarti Tubuh Ini Dipaksa Untuk Bekerja Lebih Berat Bayangkan Membawa Badan 60 Kilo Dan Membawa Badan 80 Kilo Pasti Lebih Berat Sehingga Tubuh Bekerja Lebih Saat Kita Beraktifitas Kemudian Kalau Misalkan Untuk Jangka Panjangnya Nah Tadi Yang Beban Berat Tadi Itu Sudah Mulai Kena Kepersendian Nah Makanya Persendian Itu Yang Misalnya Lindu-lindu Sendinya Kesendinya Sakit Kemudian Nyiri-nyiri Di Badan Nyiri-nyiri Sendi Gitu Kemudian Kemajangnya Lagi Yang terkena Penyakit Metabolik Penyakit Tidak Benular Seperti Tekanan Darah Tinggi Misalnya Kemudian Lecing Manis Terus Adanya Juga Sakit Jantung Stroke Nah Terus Kemudian Ada Juga Girl Atau Mungkin Masalah Tidur Yang Mungkin Banyak Orang Tidak Menyadari Karena Lagi Tidur Jadi Tidak Menyadari Cuman Rasanya Kok Tiap Tidur Bangun Pagi Kok Tidak Segar Kurang Segar Karena Saat Tidur Itu Karena Kegemukan Tadi Ada Namanya Sleep Apne Jadi Ada Proses Dimana Tidur Itu Kekurangan Napas Jadi Dia Agak Kebangun Sebentar Tapi Mungkin Badan Kita Tidak 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 Bangun Kok Tidak Segar Tidak 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 Cukup Secara Durasi Tapi Secara Kualitas Tidurnya Tidak Baik Karena Tidak Yang Namanya Sleep Tidak 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 Yang Namanya Usia Produktif Kalau Usia Produktif Terutama Pada Perempuan Pada Laki-laki Bisa Menyebabkan Invertil Kemudian Tubuhnya Menurun Dan Pada Wanita Wanita Yang Hamil Yang lagi Hamil Ini Komplikasi Kehamilan Semakin Tinggi Mulai Dari Yang Terakhir Darahnya Meningkat Kemudian Gula Darahnya Meningkat Saat Hamil Nah Nanti Kemudian Akan Jadi Resiko Persalinan Yang Nanti Mungkin Pedarahan Kemudian Atau Mungkin Kenjang Saat Lagi Hamil Betul Betul Oke Bahkan Jadi Salah Satu Faktor Resiko Dari Bayi HMD Ya Dok Ya Kalau Obesitas Yang Saya Baca Yang Saya Tahu Jadi Bahkan Gak Cuma Bisa Memberikan Dampak Pada Si Ibunya Atau Individu Yang Mengalami Obesitas Tapi Juga Anak Oke Betul Berarti Banyak Banget Ya Dok Tadi Dokter Cutdown Dari Yang Jangka Pendek Sampai Ke Jangka Panjang Dari Yang Cuma Masalah Di Diri Sendiri Sampai Ke Masalah Yang Bisa Timbul Kelingkungan Gitu Ya Dok Dari Masalah Cuma Persendian Jadi Salah Faktor O A Berarti Ya Dok Ya Mungkin Jadi Pencetus Gitu Ya Kayaknya Banyak Banget Saya Kalau Di Rumah Sakit Ada Ibu Ibu Yang Gemuk Pasti Ngeluhnya Antara Kalau Nggak Cepat Lelah Pasti Lututnya Kok Sakit Dulu Kayaknya Nggak Kayak Gini Ternyata Pas Gali Gali Emang Ternyata Beberapa Tahun Kebelakang Sampai Sekarang Saya Tambah Gemuk Gitu Ternyata Oke Siap Dokter Fatsy Kayaknya Sambil Nanti Kita Bahas Apa Yang Akan Beberapa Ini Teman-Teman Aku Selingin Dulu Kalian Ada Banyak Banyak Pertanyaan Yang Sampai Ke IG Kita Alhamdulillah Kayaknya Banyak Banyak Yang Excited Untuk Ikutan Hari Ini Aku Baca Satu-satu Kalian Dok Ini Jadi Bagi Diskusi Sambil Nanti Kita Bahas Lagi Nah Ini Yang Pertama Aku Bacain Dari Ad Sri Dota Astuti 2 1 2 Dok Apakah Beresiko Terkena Jantung Terus Diet Indikator Udah Berapa Kilo Jadi Kayaknya Mau Tanya Apakah Kegemukan Itu Beresiko Terhadap Penyakit Jantung Walaupun Tadi Kayaknya Udah Dibahas Salah Satu Dampak Jangka Panjang Beresiko Terhadap Penyakit Kardio Faskular Terus Ini Juga Ditanya Sambungan Dari Yang Tadi Saya Harus Sudah Mulai Diet Indikator Kalau Berapa Kilo Oke Coba Tadi Untuk Ibu Sri Boleh Dihitung Indeks Masa Tubuhnya Berapa Kalau Lebih Gampangnya Lagi Tinggi Badan Ibu Berapa Biasanya Wanita Indonesia Rata-rata 155 Kali 155 Centi Berarti Kalau Ibu Itu Kira-kira Kalau Berat Badannya Di atas 55 Atau 60 Kilo Oke Boleh Udah Mulai Tanda-tanda Emosnya Udah mulai Harus Lebih Memperhatikan Berat badannya Memperhatikan Di klinik Apakah Perlu Mencari Dokter Nggak usah Kesanya dulu Misalnya Ke dokter Di puskesmas Atau di klinik Maksudnya Untuk Menghitung Berat badan Di badan IMC Berapa Atau Mungkin Nanti Kalau Di pusat Fasilitas Kesehatan Lain Bisa Mulai Tensinya Berapa Sih Gitu Yang Tensinya Berapa Sih Gitu Mulai Dilakukan Screening Screening Siap Berarti Tidak 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 Arti Saya Masih Umur 28 Tahun Oke Jadi Self Awareness Dimulai Sedini Mungkin Ya dok Dimulai Tadi Dari Mau Ngitung Misalnya Dari IMC Dulu Berat Badan Dulu Atau Bahkan Tadi Lingkar Pindang Ya dok Itu Kayaknya Paling Mudah Bisa Kita Lakukan Dimana Aja Oke Aku Lanjut Nih dok Kepertanyaan Berikutnya Dari Ad Siti Jamilah Dok Saya Gemuk Dominan Di Perut Gimana Cara Ngatasin Dia Ngeliat Ini Aku Juga Problematika Hidup Aku Juga Kalau Dominan Perutnya Aja Yang Gemuk Saya Harus Gimana Kalau Dari Siti Jamilah Jadi Kalau Misalkan Memang Kalau Kita Ngomongin Dominan Sisi Mana Yang Gemuk Itu Memang Ada Faktor Genetik Faktor Bawaan Memang Ada Beberapa Orang Yang Gemuk Itu Lebih Dominan Di Bagian Tertentu Misalnya Ada Yang Di Paha Ada Yang Di Pipi Ada Di Di Dada Atau Di Lengan Itu Masing Masing Orang Beda Beda Tergantung Dari Dominasi Badannya Masing Bawaan Badannya Masing Masing Tapi Kalau Di Perut Mulai Dari Kita Harus Tahu Berat Badan Kita Berapa Apakah Berat Badan Kita Berlebih Berarti Kalau Berat Badan Kita Berlebih Coba Diturunin Dulu Otomatis Nanti Perutnya Akan Mengecet Tentu Saja Tadi Ya Jadi Dengan Berat Badan Kita Turun Ukuran Perut Itu Pasti Akan Turun Dan Juga Mungkin Kalau Nanti Sudah Berat Badannya Normal Tapi Perutnya Masih Agak sedikit Besar Berarti Nanti Perlu Yang Namanya Olahraga Latihan Khusus Di bagian Tertentu Tersebut Misalkan Contohnya Gini Kita Misalkan Berat Badannya Berlebih Orangnya Gemuk Ya Udah Daripada Kita Pusing Kenapa Perutnya Tertentu Yang Gemuk Turunkan Aja Dulu Ke Berat Badan Normal Apakah Turunkan Dulu Sebelum Kita Fokus Pada Satu Titik Kemudian Kalau Sudah Turun Baru Kita Mulai Fokus Ke Titik Tertentu Yang Mana Dirasa Lebih Besar Dibandingkan Dengan Yang Lain Dan Nanti Kita Belum Bahas Gimana Caranya Untuk Mencegah Atau Mengatasi Kegemukan Ini Kegemukan Kita Bahas Mungkin Ini Juga Ada Beberapa Pertanyaan Tentang Cara Diet Pola Yang Paling Baik Gimana Atau Ada Juga Kalau Saya Udah Kegemukan Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Ngurangin Berat Badan Sambil Kita Bahas Juga Kali Dok Apa Yang Bisa Kita Lepuin Kalau Kita Sudah Dapetin Bahwa Kita Overweight Atau Obesitas Oke Jadi Kalau Misalkan Kita Sudah Mengalami Overweight Atau Obesitas Cara Menurunkan Berat Badan Yang Yaitu Mengatur Pola Makan Dan Juga Dengan Bantuan Olah Aktivitas Fisik Jadi Kedua Hal Ini Itu Tujuannya Kan Tadi Untuk Defisit Kalori Murah Apa Membuat Defisit Dari Yang Untuk Melunturkan Melunturkan Islahnya Lemang-lemak Dan cadangan Lain Yang Udah Numpuk Di Badan Kita Nah Untuk Pola Makan Sendiri Pola Itu Terdiri Dari Jumlah Makan Dan Juga Jadwal Makan Dan Titisnya Nidok Jadi Dalam Artian Pola Makan Ini Mulai Dari Jumlah Jumlahnya Pastinya Harus Paling Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Tadi 1700 Atau 1800 Nanti Kan Dihitung 1900 Ya Itu kan Dari Jumlahnya Nanti Dari Jumlah Tersebut Kita Bagi-bagi Lagi Kepola Makan Jadi Bukan Berarti Kita Mau Menurunkan Berat Badan Jadi Makannya Sekali Sehari Aja Dih Itu Menurut saya Bukan Hal yang Cukup Bijak Karena Nanti Kalau makan Cuma Sekali Kalau Kalau Orang-orang Yang Kerja Bekerja Nanti Baru Makannya Pagi hari Misalnya Siang hari Sudah Lemes Nggak Bisa Pikir Jadi Memang Yang Paling Baik Adalah Membagi Kebutuhan 1700 Tadi Contohnya Menjadi Beberapa Pors makan Entah Boleh Tiga Makan Atau Mungkin Pada Orang Yang Memang Punya Kecandrungan Untuk Nge-meal Snaking Ada Tipe Secara Genetik Pun Ada Memang Tipikal Orang Yang Suka Snaking Nah Itu Biasanya Kita Lebih Sering Mungkin Tiga Kali Makan Utama Dua Kali Makan Selingan Supaya Tadi Menjaga Selera Makannya Nggak Grages Nggak Liar Tetap Terkontrol Gitu Kemudian Hal lain Yang bisa Dilakukan Adalah Mulai Rutin Makan Buah Dan Sayur Jadi Sayur Dan Buah Itu Sumber Serat Jadi Serat Itu Akan Membantu Kita Untuk Mempertahankan Rasa Kenyang Jadi Rasa Kenyang Lebih Lama Coba Diperhatiin Mulai Besok Misalnya Biasanya Makanya Cuma Nasi Sama Lau Coba Nasinya Diuangin Setengah Dari Porsi Biasanya Dan Setengah Itu Diganti Dengan Sayur Coba Diperhatikan Biasanya Akan Terasa Kenyang Lebih Lama Misalnya Gini Kalau makan Nasi Sama Makan Laut Tiga 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 Jum Mulai Perut Kerucuk 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 Nyari Nah Sementara Kalau kita Tambah Dengan Sayur Itu Akan Lebih Lama Mungkin Misalnya Tahan Pajam Lima Jam Dan Gak Keruyuk 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 Karena Yang kedua Tadi Jumlahnya Jumlah Dan Jadwal Nah Ini jenisnya Yang penting Jadi jenisnya Adalah Kita Harus Dari Segi Karbohidrat Dulu Kita Bahas Kalau Namanya Makron Keruyuk Itu Ada Tiga Jenis Besar Karbohidrat Protein Dan Lemak Nah Dari Karbohidrat Ini Kita Harus Hindari Yang Karbohidrat Sederhana Refined Jadi Contohnya Apa Gula Pasir Atau Makanan-makanan Tepung-tepungan Atau Olahan-olahan Yang lain Jadi Mendingan Makan Beras Nasi Merah Atau Mungkin Makan Kentang Gitu Ya Hindarin Roti Putih Nasi Apa Gula Pasir Gula 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 Termaksud Kue-kue 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 Jajanan Pasar Kemudian Yang nomor Dua Untuk Segi Protein Protein Ini Kita Harus Pilih Harus Bijak Memilih Jenis Protein Yang kita Makan Protein Kan Ada Protein Hewani Ada Protein Nabati Nah Untuk Protein Hewani Yang Menjadi Perhatian Jadi Kan Protein Hewani Itu Ayam Telur Sapi Ikan Nah Biasanya Kita harus Memilih Tipe Daging Yang Rendah Lemak Contohnya Ginggi Kalau Daging Ayam Dibuang Kulitnya Karena Di bawah Kulitnya Ada Lemak Itu Ya Betul Itu Yang Sapi Dan Kalau Lean Meat Gitu Ya Lean Meat Gitu Kemudian Kayak Daging sapi Daging sapi Pilih yang khas Dalam Yang lean Bukan yang Agak Berlemak Atau yang Banyak Marblingnya Sekarang Marbling Makan Steak Atau apa Nah Kemudian Untuk Lemak Pun Jenis Lemak Ini Ketika Kita Menurunkan Berat Badan Memang Betul Kita Harus Mengurangi Jenis Lemak Jumlah Lemak Tapi Kita Bisa Tetap Butuh Lemak Dalam Badan Kita Terutama Pada Perempuan Ya Karena Hormon Yang terbutuh Dari Bahan Bakunya Adalah Lemak Jadi Nggak Boleh Kita Total Potong Lemak Sama Sekali Tapi Kita Pilih Lemak Yang Lemak Baik Misalnya Dengan Menggunakan Minyak Olive Oil Atau Apokat Apokat Itu Ada jenis Ya Nah Atau Bisa Juga Dan Jangan Lupa Cara Masak Ini Cara Masak Ini Ternyata Memegang Peranan Penting Karena Saya Perhatikan Karena Kesibukan Dan Juga Trend Yang Ada Sekarang Ini Biasanya Makan Makanan Itu Paling Digoreng 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 Ya Ini Ibu-ibu Yang Lagi Dengar Pasti Setuju Sama Saya Bahwa Makanan Paling Gampang Diapain Digoreng 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 Paling Mudah Gitu Ya Paling Hemat Waktu Dan Juga Biasanya Anak-anak Yang Lagi Suka Yang Digoreng Jadi Praktis Kita Goreng Saja Nah Tapi Ternyata Kalau Kita Lagi Memenungkan Berat Badan Sebaiknya Jangan Makan Makanan Yang Digoreng Dan Disantan Karena Dua-duanya Sudah Sumber Lemak Dan Juga Menjadi Tambahan Kalori Yang Cukup Signifikan Misalkan Contohnya Ini Saya Kasih Contoh Sederhana Telur Misalnya Telur Satu butir Itu Kira-kira 75-100 Kalori Tergantung Dari Besar Telur 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 Bebek Misalnya Ketika Kita Menggoreng Mau Digadar Atau Diceplok Kalori Itu Bisa Hampir Jadi Double Jadi 200 Aku Baru Tahu Karena Ada Tambahan Minyak Goreng Apalagi Coba Itu Baru Telur Goreng Coba Kita Bayangkan Ayam Goreng Tepung Tidak Disebut Ayam Goreng Tepung Yang Enak Itu Ya Jadi Itu Menjadi Suatu Gambaran Jadi Untuk Cara Memasak Sendiri Sebenarnya Banyak Cara Masak Bisa Ditanggang Atau Bisa Dibakar Tumis Tim Kuah Mungkin Dibikin Kuah Sebenarnya Banyak Cara Masak Mungkin Kita Dituntut Untuk Menjadi Lebih Kreatif Kemudian Untuk Kembali Lagi Segetis Tadi Mengurangi Makanan Dan Minuman Panis Kenapa Saya Tekankan Minuman Karena Biasanya Kita Miss Di Minuman Kita Udah Bilang Nih Pasien Saya Datang Dok-dok Saya Udah Nggak Makan Yang Manis Manis Nggak Ini Udah Makan Sayur Makan Buah Begitu Ditanya Ibu Minumnya Apa Iya Dok Saya Masih Minum Ekstet Manis Oke Dok Aku Menyambung Dari Yang Tadi Dokter Udah Sebutin Soal Minuman Ada Yang Nanya Dari Ad Sesar Hatia underscore Majid Dok Emang Bener Dengan Minum Air Putih Banyak Bisa Mengurangi Berat Badan Terus Ada Juga Yang Nanya Tentang Air Putih Juga Dok Sama Dok Apa Bener Dari Rizky Fajri Apa Bener Kalau Banyak Minum Air Dingin Itu Salah Satu Penyebab Obesitas Terus Sebaliknya Kalau Kita Minum Air Angat Atau Air Panah Bisa Ngurangin Lemek Bener Nggak Ini Ini Mitos Yang Sering Beredar Kayaknya Mengenai Suhu Suhu Minuman Suhu Air Kalau Air Dingin Lemeknya Jadi Beku Jadi Nggak Bisa Cepat Hilang Gimana Anggapan Dok Oke Saya Mulai Dari Pertanyaan Yang Pertama Mengenai Air Apakah Minum Air Bisa Menurunkan Berat Badan Pertanyaannya Seperti Itu Jadi Gini Kalau Untuk Kecukupan Air Sehari-hari Orang Dewasa Itu Kitar 2 Sampai 3 Liter Perhari Atau 18 Perhari Yang Pertama-tama Kita harus Cukupi Itu Dulu Karena Untuk Hidrasi Tubuh Kita Bagus Untuk Pulit Bagus Untuk Rambut Dan Segala Macem Hidrasi Tubuh Kita Harus Pastikan Apalagi Kita Tinggal Di Negara Tropis Keringetan Nah Kemudian Kalau Misalkan Minum Air Yang Cukup Itu Sebetulnya Bisa Membantu Metabolisme Kita Saat Tubuh Kita Terhidrasi Dengan Baik Jadi Tadi Pembakaran Lemak Pembakaran Karbohidrat Menjadi Lebih Baik Tetapi Yang Saya Mau Jelaskan Disini Adalah Bukan Kita Minum Air Doang Makanya Berat Badan Akan Turun Itu Persepsi Maksudnya Usahanya Apa Selama Ini Minum Air Yang Cukup Yang Gak Bisa Boleh Begitu Doang Berarti Usaha Itu Perlu Dari Beberapa Sisi Beberapa Segi Kalau Minum Airnya Sudah 3 Liter Tapi Abis Itu Makannya Masih Gorengan 3 Potong Ya Gak Ketemu Juga Gitu Gak 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 Jadi Mungkin Tepatnya Adalah Ketika Kita Minum Air Putih Yang Cukup Metabolisme Tubuh Kita Akan Lebih Baik Itu Betul Itu Benar Jadi Menunjang Bukan Sebagai Only Way Jadi Gak Langsung Hubungannya Adalah Minum Air Putih Yang Banyak Sama Dengan Menurunkan Berat Badan Tapi Menunjang Membantu Kalau Yang Air Dingin Tadi Itu Gimana Oke Air Dingin Saya Jawab Jadi Gini Kalau Namanya Air Dingin Atau Air Hangat Sebetulnya Asalkan Dia Air Putih Yang Tidak Manis Atau Teh Tawar Yang Tidak Manis Sebetulnya Gak Ada Hubungannya Sih Dengan Namanya Membuat Seorang Semakin Gemuk Atau Lemaknya Mengembem Beku Atau Meluntur Gitu ya Kalau pakai Air Panas ya Kan Kalau kita Ibu-ibu Lagi Nyuci Panci Yang Penuh Dengan Lemak Dikocorin Pakai air Panas Apakah air Meniri Langsung Lemaknya Meluntur Ini Tidak semudah Itu Kalau Dalam tubuh Kita Karena ketika Kita minum Nidok Logikanya Nidok Kita sama-sama Pakai logikanya Kita minum air Dingin Minum air Kan Minum Minum dari Mulut Sampai Mana Masuk Perongkongan Di Lambung Lalu Di Tampung Berarti Pelapan Baru Turun Lagi Ke Usus Dan Segala Macem Nah Ketika Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Air Tersebut Udah Mengalami Penurunan Suhu Udah Kembali Hangat Kan Perlu Waktu Badan Kita Hangat Di Organ Tubuh Kita Jadi Nanti Sampai Di Perut Di Lambung Suhunya Berapa Dan Gak ada Hubungannya Sama Lemak Karena Lemak Yang Di Bawah Kulit Jalurnya Masih Sangat Panjang Gak ada Sampungan Gak ada Jalurnya Gitu Berarti Sebenarnya Gak Berhubungan Soal Air Dikendikan Dikit Aja Gemuk Kecuali Ditambahin Sirup Ditambahin Susu Kental Manis Gitu Yang Salah Itu Adalah Air Dok Minum Es Biasanya Bukan Minum Minum Dingin Yang Ditanya Tapi Minum Es Nah Saya Tanya dulu Es Es T Manis Es S Buah Apa Es Sirup Oke Berarti Sebenarnya Ujungnya Yang penting Yang penting Yang penting Bukan Cuma Suhu Air Oke Ada Lagi Ini Dok Mau Ditanyakan Kita Masih Banyak Pertanyaan Dok Mungkin Kita Agak Rapid Sekarang Dok Dari Ad Valen Valen 97 Bagaimana Mengetahui Kalau kita Cocoknya Pake Pola Diet Apa Mungkin Tadi Berhubungan Sama Ngomongin Tentang Pola Makan Yang Kedua Ad Hasana Underscore City Penanganan Pertama Jika Kegemukan Memiliki Indikasi Darurat Jadi Mungkin Kalau Kita Kegemukan Kita Kapan Harus Ke RS Kalau Saya Harus Kapan Ketemu Dokter Gizi Dokter Patsy Itu Harus Kapan Oke Jadi Kalau Namanya Pola Makan Kapan Kita Tahu Mana Pola Makan Yang Cocok Buat Kita Adalah Trial And Error Jadi Trial Error Kalau Kita Setidih Tahu Yang Mana Baik Buat Kita Biasanya Gini Kalau Dalam Mengatur Seseorang Saya Tanya Dulu Ibu Bapak Biasanya Kebiasanya Seperti Apa Berarti Kita Berangkat Dari Situ Kebiasaan Makan Seseorang Pola Makan Yang Cocok Tergantung Balik Lagi Dari Masing Masing Orang Biasanya Dicoba Ketika Kapan Taunya Cocok Satu Dirasakan Nyaman Tidak Merasakan Itu Sebagai Suatu Beban Dan Biasanya Tidak Merasakan Kelaparan Itu Itu Aja Yang Dipegang Jadi Ketika Kita Merasa Oke Kita Coba Hari Ini Mau Coba Diet A Misalnya Tipe Diet A Oke Coba Dirasakan Apakah Diet A Itu Membuat Anda Merasakan Kelaparan Atau Merasa Menjadi Beban Kok Kayaknya Gak Nyaman Ya Gitu Atau Merasakan Pusing Gitu Jadi Sudah Tidak Dirasakan Nyaman Di Badan Kita Go ahead Berarti Itu Cocok Gitu Kemudian Make it Fun Fisically And Physically Logically Gitu Iya Dan Tadi Diet Diet Untuk Si A Belum Cocok Untuk Diet Si B Menurut saya Sifatnya Individual Oke Baik Yang kedua Tadi Tentang apa Tentang Kapan Saya harus Periksakan Ke dokter Atau Ke rumah sakit Kalau saya Merasa Bahwa Saya sudah Kegemukan Kapan Oh Oh Kalau Kapan Sebetulnya Anytime Sedih Mungkin Lebih Baik Kalau Misalkan Belum Timbul Gejala Yang Tadi Kita Sebut Sesek Sedih Atau Tidak Teratur Kalau Datang Datang Ke Dokter Ada Yang Tanya Juga Dok Ini Sebenarnya Dokter Petsi Ini Prakteknya Dimana Dokter Dari Mana Kayaknya Sudah Mungkin Mau Bikin Appointment Dokter Petsi Dokter Gizi Klinik Spesialis Gizi Klinik Di RSUD Baleraja Ya Teman-teman Berpraktek Setiap Sebenarnya Kalau untuk Poli Klinik Bisa bertemu Dokter Petsi Di hari Selasa Dan hari Kamis Di RSUD Baleraja Boleh dimulai Appointment Atau Daftar Di Polinya Sekitar Pukul Jam 8 Atau Jam 9 Pagi Nanti Bisa Ketemu Sama Dokter Petsi Dok Aku Lanjutin Kayaknya Banyak Excitement Kayaknya Aku sih Agak Kenal Kalau Yang Ini Dok Ed Mufida Titit Zulfiani Dok Dok Dokter Petsi Juga Kenal Dok Mau Tanya Dok Kira-kira Berapa Idealnya Penurunan Berat Badan Untuk Orang Dewasa Biar Nggak Cepet Rebound Dok Terus Kira-kira Komposisi Tubuh Misalnya Lemak Atau Otot Itu Punya Pengaruh Pada Berat Badan Gak Si Dok Dan Yang Kedua Aku Langsung Bacakan Dua Pertanyaannya Dari Edgania Bagaimana Dengan Slogan Nah Ini Mitos Yang Mungkin Mau Dibahas Juga Sama Dokter Petsi Nggak Apalah Gemuk Yang Penting Sehat Nah Itu Gimana Oke Kalau Misalkan Nggak Apa Yang Pertanyaan Kedua Dulu Karena Menarik Nggak Apa Gemuk Tapi Sehat Nah Tadi Kan Kita Udah Berangkat Dari Pertanyaan Dari Topik Nomor Satu Kegemukan Merupakan Suatu Penyakit Ya Jadi Mungkin Dirasa Sehat Saat Ini Tapi Kan Yang Namanya Sehat Seumur Hidup Jangka Panjang Jadi Apakah Kita Hari Ini Adalah Tabungan Kita Di Masa Depan Jadi Mungkin Hari Ini Belum Merasakan Nyari Sendi Belum Merasakan Sesak Masih Baik-baik Saja Usia Produktif Tapi Kemudian Nggak Papa Gemuk Tapi Sehat Ya Pada Sebenarnya Gemukan Itu Sudah Suatu Sakit Dok Gitu Ya Tapi Ada lagi Ada Window Nya Adalah Gini Kegemukan Itu Balik Lagi Komposisi Tubuh Ya Tapi Kalau Komposisi Tubuh Ini Kan Lebih Kompleks Ya Dok Ya Karena Memerlukan Arat Al Yang Lebih Canggih Untuk Memperiksa Komposisi Tubuh Kita Ya Tadi Persentase Lemak Persentase Lemak Kita Ada Berapa Contoh Saya Mau Ambil Kasus Yang Ekstrim Contohnya Aderai Aderai Itu Berat Badannya Berlebih Kalau Mau Dihitung MT Pasti Obesitas Tapi Kadar Lemak Dia Sangat Rendah Karena Masa Ototnya Besar Nah Kalau Itu Baru Yang Namanya Saya Setuju Gemuk Tapi Sehat Gemuk 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 Dalam Arti Berat Badannya Di Atas Normal Lebih Dari Itu Namanya Gemuk Yang Sehat Tapi Ada Berapa Yang Seperti Dia Maksudnya Berapa Persen Yang Seperti Dia Kalau Orang Berat Badannya Tinggi Badan 170 Berat Badannya 80 Kilo Tapi Ternyata Ketika Kita Periksa Isi Persentase Lemak Itu Rendah Kalau Laki Laki Di 18 Persen Kalau Wanita Di 28 Persen Itu Namanya Berusaha Pak Dok Itu Boleh Itu Saya Assess Jadi Perlu Pemeriksaan Yang Lebih Komprehensif Sebenarnya Dok Yang Paling Mudah Yang Bisa Bikin Kita Tetap Stay Aware Tahu Tentang Keadaan Diri Kita Tetap Jangan Lewati Indeks Masa Tubuh Yang Ideal Tetap Stay Di Line Ideal Nah Kalau Tadi Dari Aku Buka Dari Dokter Pipit Ternyata Nanya Tadi Jadi Kita Idealnya Kalau Nurunin Berat Badan Mungkin Kayak Ini Ada Yang Kayak Oh Satu Bulan Aku Sudah Turun 10 Kilo 5 Kilo Yang Paling Baik Sebenarnya Nurunin Gimana Apakah Dalam Range Tertentu Kita Hanya Turunkan Sekian Terus Itu Ada Hubungannya Juga Tidak Kalau Tadi Sedikit Dibahas Tentang Komposisi Tubuh Jadi Mungkin Yang Kita Bahas Sekarang Tentang Berapa Banyak Yang Harus Diturunkan Dalam Kurun Waktu Tertentu Oke Jadi Kalau Rekomendasi Yang Disarankan Untuk Penurunan Berat Badan Yang Baik Dan Yang Sehat Itu Adalah 0,5 Sampai 1 Kilo Per Minggu Oke 0,5 Sampai 1 Kilo Per Minggu Ya Dok Itu Yang Saya Direkomendasikan Yang Baik Dalam Maksudian Baik Ini Adalah Yang Sehat Jadi Tidak Berlebihan Kan Ada Diat-diat Ekstrim Yang Turunnya Sangat Banyak Ya Dok Itu Bahaya Dan Resiko Terjadinya Rebound Lebih Tinggi Jadi Begitu Di Spot Langsung Balik Lagi Kemudian Tadi Yang Mau Saya Bagikan Adalah Gini 0,5 Sampai 1 Kilo 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 Tapi Biasanya Pengalaman Saya Pada Orang Yang Baru Mulai Diet Baru Mulai Program Program Penamberat Badan Biasanya Awal Cepat Seminggu Pertama Bisa Sampai 2 Sampai 3 Kilo Bukan Itu Bukan Berarti Baik Tapi Biasanya Itu Air Dulu Yang Turun Oke Oke Itu Pertama Diet Pertama Maksudnya Awal Memulai Program Tapi Nanti Kemudian Mulai Masuk Bulan Kedua Masuk Bulan Ketiga Itu Mulai Agak Pelan Pelan Agak Lambat Nanti Akhirnya Saya Hitung Rata Rata Misalkan Sudah 3 Bulan Coba Dalam 3 Bulan Sudah Turun Berapa Berapa Rata Ratanya Saya Tetap Memegang 2,5 Sampai 1 Kilogram Jadi Itu Juga Jadi Poin Buat Teman Teman Yang Pejuang Diet Untuk Jadi Lebih Sehat Untuk Tetap Semangat Mungkin Awal Turunnya Banyak Lama Cuma Dikit Tapi Ternyata Penjelasan Ilmiahnya Ada Bahwa Di awal Airnya Dulu Terus Mungkin Komposisi Komposisi Yang Lain Seperti Lemak Dan Lain Yang Diturunkan Oke Ada Lagi Teman Kita Mungkin Dari Lestari 1902 Saya Pasien Autoimun SLE Badan Saya Makin Kurus Ada Pengaruhnya Lalu Lanjutannya Gimana Biar Dapat BB Ideal Jadi Kayaknya Mungkin Mbak Lestari Lagi Ada Penurunan Berat Badan Itu Ada Pengaruhnya Gak Dengan SLE Yang Diderita Sama Gimana Caranya Biar Dapat Berat Badan Ideal Kalau Mau mendapatkan Berat Badannya Mau meningkatkan Berat Badan Biasanya Harus Sama Juga Dengan Obesitas Kita Harus Tahu Dulu Asupan Sehari Harinya Gimana Dihitung Apakah Memang Sudah Cukup Atau Memang Ternyata Masih Kurang Dan Kemudian Kita Mesti Tahu Pengobatannya Lagi Dalam Tahap Apa Kemudian Apakah Dia ada Masalah Yang Lain Mungkin Seperti Masalah Penuh Sera Makan Apakah Pengobatan Yang Lagi Dijalankan Menyebabkan Mal Muntah Itu Kita Pernah Dan Bagaimana Cara Mendapatkan Berat Badan Ideal Setelah Kita Mengetahui Masalahnya Dimana Kita Mencari Solusi Terhadap Masalah Tersebut Apakah Misalnya Contoh Kalau Masalahnya Memang Selera Makannya Rendah Mungkin Kita Harus Ngakali Cara Makannya Gimana Atau Bentuk Makanannya Kita Akali Atau Komposisinya Kita Akali Yang Pasti Mesti Kita Ketahui Dulu Selama Ini Asupan Makannya Sudah Mencukupi Kebutuhannya Atau Belum Karena Kalau Pada Obesitas Kan Surplus Nah Biasanya Kalau Orang Makin Kurus Dia Biasanya Defisit Berarti Masih Kurang Dari Kebutuhan Jadi Sambil Melanjutkan Pengobatannya Sambil Dicari Juga Mungkin Apakah Dengan Pengobatannya Ada Mual Muntah Atau Misalnya Asupannya Masih Kurang Dari Yang Seharusnya Sambil Berjalan Semuanya Dilakukan Pemeriksaan Secara Holistik Gitu Ya Dok Aku Lanjutin Lagi Ada Beberapa Pertanyaan Lagi Dari At Eci Mistri Untuk Yang Program Diet Apakah Perlu Konsumsi Obat Diet Karena Kalau Iklan Diet Kan Banyak Tuh Katanya Atau Dengan Defisit Kalori Atau Olahraga Cukup Jadi Kayaknya Mungkin Ada Beberapa Yang Kayaknya Makan Dikurangin Olahraga Digenjot Tapi Tetap Aja Susah Misalnya Turunnya Dok Apakah Perlu Obat Obatan Diet Dok Jadi Berdasarkan Rekomendasi Memang Pada Berat Badan Tertentu Dengan IMT Tertentu Biasanya IMT Yang Obesitas Satu Atau Obesitas Dua Atau Obesitas Satu Dengan Morbiditas Ada Penyakit Penyertanya Biasanya Memang Perlu Dibantu Dengan Obat Obatan Supaya Turunnya Berat Badan Ini Lebih Efisien Lebih Cepat Tadi Dibutukan Atau Enggak Boleh Saya Bilang Tergantung Lagi Dari Orangnya Dan Tergantung Tadi IMT Berapa Penyakit Penyertanya Oke Berarti Jadi Obat Itu Diberukan Kalau Dengan Keadaan Tertentu Sebenarnya Dok Mungkin Kalau Ada Penyakit Tertentu Atau Mungkin Dietnya Kayaknya Udah Pol Udah Saatnya Ketemu Dokter Petsy Kayaknya Kayak Gitu Ya Dok Aku Masih Punya Dua Pertanyaan Lagi Sebelum Nanti Kita Umumkan Pemenang Dari Hadiah Yang Menarik Yang Pertama Dari Dk.dev Dok Saya Berat Badannya 48 Nih Kayaknya Nggak Terlalu Besar Ya Nggak Terlalu Berat Terus Tapi kok Kolesterol Saya Tinggi 272 Kira-kira Diet yang Cocok Apa Yang Kedua Dari At Devi Amanda Underscore 92 Kalau Pencernaan Jika Pencernaannya Tidak Rutin Atau Dalam Kurung BAB Nggak Normal Nggak Setiap Hari Melainkan Pertiga Hari Apakah Pengaruh Jadi Cenderung Kegemukan Juga Dok Oke Kalau Yang Pertama Itu Tentang Tadi Apa Dok Berat Badannya Kecil Sebenarnya Tidak Terlalu Berat Tapi Kolesterolnya Tinggi Oke Kalau Masalah Kolesterol Tadi Balik lagi Mesti kita Ketahui Juga Apakah Ada Faktor Keturunan Kalau Memang Ada Beberapa Orang Yang Berat Badan EMT Bagus Tapi Karena Adanya Faktor Genetik Orang Tuanya Kolesterolnya Tinggi Biasanya Menurunkannya Untuk Diet yang Cucok Seperti Apa Diet yang Cucok Seperti Apa Itu Mungkin Rendah Lemak Rendah Lemak Tentu Saja Pilih Lemak Yang Baik Jadi Lemak Baik Itu Banyak Tadi Apuka Kemudian Olive oil Perbanyak Makan sayur Dan Buah Buahan Kemudian Jangan Lupa Adanya Aktifitas Fisik Karena Adanya Aktifitas Fisik Itu Dapat Membantu Meningkatkan Kolesterol Baik Si HDL HDL Kemudian Makanya Kan Takut Mungkin Yang bertanya Ini Karena Gini Dok Sudah Berat Badannya Sudah Cekil Kalau Moderen Lemak Lagi Makin Kurus Takutnya Begitu Nah Tapi Maksudnya Ada tempat Dimana Kita Memberikan Suplemen Lemaknya Itu Maksudnya Sumber Lemaknya Itu Lemak Baik Yang Tidak Meningkatkan Kolesterol Kemudian Pilih Yang Pilih Baik Dari Yang Selama Ini Dikonsumsi Kemudian Tadi Yang Kedua Mengenai Pencernaannya Tidak rutin Maksudnya Pencernaannya Tidak rutin Itu BAB Nya Nggak rutin Nggak Yang Setiap Hari Tapi Tiga Hari Sekali Itu Pengaruh Nggak Ke 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 Oke Jadi Kalau Misalkan Berat Apa BAB Nya Nggak rutin Nih BAB Nya Nggak rutin Sebetulnya Tidak ada Hubungannya Dengan Peningkatan Berat Badan Karena Maksudnya Kan Memang Bawa Habit Seseorang Berbeda Beda Ada Yang Dua Hari Sekali Ada Setiap Hari Tapi Mungkin Yang Saya Lebih Tekankan Adalah Coba Diteliti Dulu Pola Makannya Seperti Apa Apakah Pola Makannya Rendah Serang Kalau Pola Makannya Rendah Serang Pasti Adanya Konstipasi Dan Lebih cenderung Meningkat Berat Badannya Karena Kekurangan Serat Jadi Nggak ada Hubungannya Langsung Dengan Karena Saya BAB Nya Dua Hari Sekali Atau Tiga Hari Sekali Makanya Saya Coba Agak Keliru Begitu Ya Tapi Coba Lebih Mundur Lagi Bahwa Pola Minum Air Saya Seperti Apa Apakah Saya Aktif Bergerak Karena Yang Mempengaruhi Buang Air Besar Lancar Atau Tidak Teratur Atau Tidak Satu Jumlah Serang Masuk Dua Air Putih Yang Diminum Dan Aktifitas Jadi Ternyata Mungkin Tiga Penyebab Si Konstipasinya Itu Yang Menyebabkan Kegemukannya Dok Bukan Konstipasinya Wah Ini insight Yang baru Lagi Bahwa Sebenarnya Kita harus Lihat Dari Sisi-sisi Yang Lain Ternyata Penyebab Dari Kegemukan Itu Menyebabkan Masalah-masalah Yang Lain Sebenarnya Oke Dok Pertanyaannya Kayaknya Masih Banyak Cuma Yang Kita Bisa Tampung Hari Ini Adalah Tadi-tadi Yang Sudah Kita Bacakan Aku Ingatkan Lagi Teman-teman RSUD Baleraja Yang Masih Mau Melakukan Konsultasi Atau Kayaknya Kok Pertanyaan Aku Belum Dijawab Nih Mau Tanya Langsung Sama Dokter Petsy Boleh Sekali lagi Aku ingatkan Ketemu Dokter Petsy Bisa Setiap Hari Selasa Dan Hari Kamis Mulai Start Sejam 8 Atau Jam 9 Pagi Di RSUD Baleraja Jadi Nanti Mulai Konsultasinya Di Poliklinik Di gedung Poliklinik Nah Di Akhir Acara Nih Dok Sama Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Saya Mau Bacakan Tiga Peserta Yang Paling Aktif Yang Dari Tadi Kayaknya Komen Banyak Tanya Juga Excitement Tinggi Buat Acara Kita Pada Malam Iri Saya Akan Bacakan Tiga Nama Peserta Atau Teman-teman Yang Udah Join Yang Nanti Akan Diberikan Hadiah Menarik Nah Untuk Teman-teman Yang Saya Bacakan Nanti Silahkan DM Ke IG RSUD Baleraja Boleh ya Nama Lengkapnya Alamat Sama Nomor Handphone Yang Bisa Dihubungin Buat Nanti Kita Kirim Hadiahnya Dok Sebelum Aku Bacain Dan Sebelum Kita Tutup Saya Mau Dengar Pesan Dari Dokter Patsy Mungkin Secara Singkat Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mencegah Atau Secara Rangkuman Disampaikan Kepada Teman-teman RSUD Baleraja Untuk Menghindari Kegemukan Oke Untuk Menghindari Kegemukan Atau Mengobati Kegemukan Kita Pertama Boleh Melakukan Modifikasi Gaya Hidup Mulai Dari Mengatur Pola Makan Aktifitas Fisik Kemudian Juga Berpikir Positif Tentu Saja Kemudian Kapan Dimulai Sedini Mungkin Jadi Bagaimana Kayak Baru Merasa Agak Kegemukan Overweight Itu sudah ada tempatnya Sudah boleh Sedini Mungkin Tidak melihat Usia Maksudnya Apakah Usia saya Masih 20an kok Mulai Sedini Mungkin Karena Modifikasi Gaya Hidup Pasti Tidak Ada Runginya Karena Untuk Kesehatan Banyak Berarti Kalau Saya Boleh Kasih Gambaran Atau Disimpulin Dari Pernyataannya Dr. Petsy Adalah Cari Gaya Hidup Atau Lakukan Gaya Hidup Dan Cara Diet Yang Paling Fun Yang Paling Bisa Applicable Bisa Kita Lakukan Yang Paling Cocok Sama Kita Gitu Ya Dok Terima kasih Untuk Ilmunya Sharingnya Hari ini Wah Menyenangkan Banget Malam ini Saya izin Mau bacakan Dulu Teman-teman Yang Beruntung Yang Dapat Hadiah Menarik Hari ini Tiga Orang Yaitu Yang pertama At RZKFJI Atau Apa Rizki G RZKFJI Yang kedua At Hasanah Underscore Siti Dan Nomor Tiga At Siti Jamilah Dengan Double H Yang pertama At RZKRFJI R Sorry Yang pertama At RZKFJI Yang kedua At Hasanah Dengan Double H Di belakang Underscore Siti Dan At Siti Jamilah Dengan Double H Nah Untuk Saya ingatkan Lagi Mengirimkan Ke DM IG RSD Baleraja Nama lengkap Alamat Dan Nomor Handphone Yang bisa Dihubungin Untuk Nanti Kita Kirimkan Hadiah Yang menarik Dokter Patsy Aku Berterima kasih Sekali lagi Buat Ilmunya Sharing Nggak cuma Buat Teman-teman RSD Buat Aku Juga Buat Keluarga Di rumah Saya Sampaikan Terima kasih Juga Untuk Teman-teman Yang sudah Join Nanti Insyaallah Akan Bertemu Di Bisik-bisik Selanjutnya Kita Akan Bahas Topik-topik Yang menarik Kayaknya Kita Harus Undang Lagi Nanti Dokter Patsy Kita Bahas Yang lain Lagi Kalau Dari Gizi Dokter Terima kasih Banyak Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Juga Untuk Teman-teman Bisik Semoga Apa yang Telah Disampaikan Oleh Dokter Patsy Bisa Bermanfaat Apa yang Kita Dapatkan Hari ini Bisa Bermanfaat Untuk Nanti Kita Aplikasikan Ke Kehidupan Sehari-hari Saya Dokter Muhammad Arga Zakim Buarok Dokter Umum D.RSD Balarajah Dan Dokter Patricia Amanda Spesialis Gizi Klinik Kami Mohon Undur Diri Semoga Kita Berjumpa Di Bisik Selanjutnya Terima Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Selamat Sia Untuk Kita Semua Selamat sector Hub 동 Selamat Kalki KOK 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 Terima kasih.